Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Larangan ekspor bening lobster membuat nelayan di berbagai daerah terjepit. Mereka tidak bisa melakukan budidaya karena keterbatasan alat. Mereka juga tidak bisa menangkap BBL atau benur karena terbentur aturan. Salah satu nelayan desa Mertak, Kecamatan Pujud, Kepupatan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ismail mengaku pernah digerbek oleh aparat karena menangkap bening lobster. Mirisnya saat itu anak dan istrinya yang dibawa ke kantor polisi karena ia sedang tidak ada di rumah. Ia menyebut istri dan anaknya bisa bebas setelah Ismail menyerahkan bukti izin budidaya yang memang sudah dikantonginya. Ismail bercerita keluarganya pernah hidup sejahtera sekitar tahun 2012-2015 saat penangkapan BBL dilegalkan. Bahkan harga BBL saat itu bisa mencapai Rp50.000 per ekor. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PBLN Syaifullah mengaku akan menyampaikan keluhan tersebut ke DPR. Ia kembali menjelaskan jumlah BBL di perairan Indonesia mencapai 278,3 miliar ekor per tahun dan NTB salah satu wilayah yang jumlahnya paling banyak. Kalau dulu kita pas dilegalkan, itu kemungkinan besar masyarakat yang ada di desa Merta ini mengerjakan atau menangkap BBL ini. Jadi untuk kesejahteraannya bisa dikatakan sejahtera lah, Pak. Di kondisi nelayan kami di sini, di Lombok Tengah khususnya, pasca peraturan yang, peraturan menteri ya, yang melarang untuk memperjualbelikan, menangkap dan memperjualbelikan benih lobster ini, memang agak-agak terpukul. Kondisi perekonomian mereka kesulitan.